Al-Qisah Diceritakan ada sebuah pohon angker yang sangat menyeramkan Ada cerita bahwa di wilayah pohon itu sering terjadi penampakan dan kecelakaan Yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang Hingga warga peranggapan semua peristiwa tragis itu Diakibatkan oleh pohon yang sudah dianggap angker tersebut Hingga suatu hari kepala desa sudah sangat geram dengan pohon itu Dan berniat untuk menebalnya Pokoknya saya tidak mau tahu pohon angker itu harus ditebang Saya sudah capek mendengar keluhan para warga tentang pohon angker itu Sudah banyak orang yang ditakut-takuti penampakan Bahkan banyak korban kecelakaan lalu nintas yang mati gara-gara pohon angker itu Wah waduh tapi Bu Lora begini loh Eka sudah menyuruh orang Tapi tidak ada yang berani menebang pohon angker itu Terus gimana dong Kalau emang tidak ada orang yang mau Saya sendiri yang akan menebang pohon itu pakai bom Biar hancur sekalian Apa? Pakai bom? Aduh bahaya loh Bu Lora Apa tidak sebaiknya kita tanya ke Pak Nyai dulu Orang pintar dirisa ini Alah kelamaan Tapi Gak usah tapi-tapian Aduh Aduh gimana nih Gawat Lebih baik Eka lapor ke Pak Nyai aja kalau gitu Capcus Halo penonton Tak usah takut sama saya ya Karena takut sama hantu itu sudah gak jaman loh Saya gak bermaksud nakutin kok Saya cuma ingin ngenalin ke teman-teman saya Mereka semua lucu-lucu loh Kalau gak percaya Saya panggilin ya Hihihi Hi guys Tunjukkan bersama kalian Hihihi Hihihi Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Sekarang saya ingin kalian untuk latihan baris berbaris Baiklah, semuanya Siap Hadap kanan Loh, hadap kanan itu tidak kepalanya saja Tapi badannya juga ikut Waduh, gulang-gulang Siap Hadap kanan Astaghfirullahaladzim Ya Tuhan Aku nilai dosa-dosa demit-demit ini Tuhan Aduh, sabar-sabar Hei, besiri ya Maksud saya, badannya saja Kepalanya juga searah sama badannya Hei tu, paham Haa, sabar-sabar Ayo, kita ulangi lagi Siap Kep Hadap kanan Kep Nah, si tu Benar Hehehehe Dua langkah, maju Jalan Jalan Dua langkah Mundur Jalan Maju mundur Maju mundur Maju mundur Cantik Jalan Maju mundur Maju mundur Cantik Kedip mata Biar kau tertarik Kedip mata Mundur lagi Mundur lagi Mundur Cantik 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 Berhenti Gek Bagus Hehehehe Tolong ratu Gawat 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 ratu Tolong Tolong Hei Gawat aja apa Gawat ratu Manusia akan menghancurkan alam kita ratu Gawat Tolong ratu Hahaha Saatnya kau merasakan kehancuran pohon jelek Stop Stop bulurah Stop Huh Bulurah Kenapa Sampean Bertindak kegaban seperti itu Pak Yai Pohon itu sudah tidak bisa dibiarkan lagi Sudah banyak korban kecelakaan mati akibat pohon itu Astaga 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 Aduh Biar sampean puas Saya buka mata batin sampean Terus Monggo Nanti berinteraksi Dengan bangsa goep Biar jelas Apakah semua masalah yang terjadi ini Akibat pohon angker itu Atau bukan Tentu 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 Sekarang Sampean disini saja bu Saya Mau berinteraksi dengan demit-demit itu Assalamualaikum Waalaikumsalam Mohon maaf Jika bangsa kami Mengganggu Bangsa kalian Aku Rapopo Tapi Ojo langsung main sobat dulu Nihana bobo Awad Dwi gak sama bobo Kok Divita neko neko Oh Jadi Kesimpulannya Yang menyebabkan kecelakaan di daerah ini Bukan sampean dan kawan-kawan Gila apa Ikut capur urusan Tuhan Riduk mati itu urusan Allah Bukan urusan demit kayak kami Kalaupun ada kecelakaan terus mati Yaitu sudah takde dari Allah Kalau pengen protes Ya protes saja ke Allah Tapi kok kejadiannya selalu di tempat ini Semua yang terjadi itu sebabkulah manusia itu sendiri Manusia pada ugal-ugalan saat berkendara Tidak patuh terhadap tata tertip maluntas Ya akhirnya Tabrakan Terus mati Lekian Ada setiap orang yang layan sini Selalu kecelakaan terus mati Tidak kan Ya cuma manusia yang tidak tertip saja yang kecelakaan Dan itu semua Sudah menjadi takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala Ya nopo bulura Sudah jelas Hapa belum Tapi Yaitu Mereka juga sering nakutin warga sini loh Nakutin kondolmu Ya manusia itu yang salah tafsir Kami ini kebetulan sedang nongkrok Gosip bareng Terus Dan terus Manusia yang lihat tadi Langsung lari karena takut setelah melihat kami Padahal Kami gigit sedikit pun tidak Kok manusia pada kedakutan Iman manusia itu gimana tuh Bangsa demit ini Tidak perlu didakuti Itu loh Yang ada diatas Kusti Allah Yang harus kalian takuti Syah manusia Yo yo demit 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 Pun 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 Berarti Pun jelas toh Sekarang Saatnya bangsa manusia dan bangsa demit Berdamai Sebab Demit dan manusia itu Sama-sama mahluk cipat Allah Kita semua ini sebenarnya hidup bersama Hanya saja Dimensinya yang berbeda Kalau begitu Mari Bangsa manusia dan bangsa demit Berdamai Karena Kita sudah saling salah paham Dan berburuk sangka Sudah Ayo kita damai Ayo 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 Kering nake otok pata toh Soh Yoko konjo otok laman meja pya Kampulan bayang kekoyori nah Kampulan nene Segah ayo 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 Terima kasih telah menonton!